Saudara Menko Polhuka Mahfud MD mendukung KPU yang berencana memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres. Mahfud menilai jika tak dimajukan, justru akan mempengaruhi tahapan pemilu. Menko Polhuka Mahfud MD setuju dengan rencana KPU untuk memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres. Menurut Mahfud, jadwal pendaftaran yang lama tak memungkinkan distribusi logistik pemilu selesai sebelum hari pemungutan suara. Waktu pendaftaran Capres dan Cawapres diusulkan maju menjadi 10 Oktober 2023. Kalau tidak diajukan, justru mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan. Karena gini, ketentuan jadwal tahapan itu ditentukan oleh KPU, dalam PKPU setelah dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri dan DPR dan Bawaslu. Mereka bertemu. Komisi Pemilihan Umum mengusulkan waktu pendaftaran Capres dan Cawapres yang dipercepat. Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, jadwal pendaftaran Pilpres ini menyesuaikan perubahan norma perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2023. Setelah dilakukan penyesuaian, KPU mendapat di tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Tidak mempercepat ataupun KPU tidak memperpendek masa jadwal pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Tetapi KPU menyesuaikan dengan norma peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Pemilu. Pada akhirnya ketika KPU menghitung mundur sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Sementara itu, Presiden Jokowi turut menanggapi soal rencana pendaftaran Capres-Cawapres yang dimajukan. Jokowi menyerahkan usulan tersebut kepada KPU. Usulan KPU soal waktu pendaftaran Capres dan Cawapres yang akan dimajukan menjadi 10 Oktober 2023. Nantinya akan dibawa ke DPR untuk dibahas bersama. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!